Jika sekarang adalah saat ini, berapa lama sih sebenarnya waktunya? 10 menit? 10 detik? Atau jangan-jangan cuma seper seribu detik? Seper juta detik? Sebentar kita terkejut bahwa tidak ada definisi pasti soal berapa lama sekarang itu berlangsung. Jadi berapa pasnya? Seseorang bertanya. Tapi ini bukan seperti tawar-menawar harga ikan si tukang sayur yang dulu sering lewat di depan rumah. By the way, kemana ya perginya si tukang sayur? Sebab hari ini tempatnya semakin sempit, semakin tergeser oleh supermarket yang lebih nyaman dan ber-AC. Si mamang sayur pernah bercerita kepada anak cucunya tentang masa kejayaannya ketika ia sering dikelilingi gadis-gadis berdaster yang selalu antusias menyambutnya setiap pagi, bak artis papan atas. Telat sedikit, daster-daster pun berganti rupa. Betapa dialah dulu pusat alam semesta pagi-pagi? Atau setidaknya pengganti koran lokal yang absen memuat gosip-gosip panas seputar tetangga yang selalu bisa jadi topik penting hari itu. Sekarang tidak seramai dulu, kata si tukang sayur pasrah. Masa itu telah berlalu. Dan masa lalu, dalam pengertian yang paling luas adalah seluruh periode waktu yang telah berlalu sejak awal alam semesta, hingga momen sebelum sekarang, yang tidak juga berhasil kita definisikan secara pasti batasan-batasannya. Konsep ini memang nggak segampang kelihatannya, dan pertanyaan demi pertanyaan pun muncul. Apakah kita bisa melihat batas di ambang pintu waktu? Apakah saat ini adalah kunci untuk memahami eksistensi kita? Pertanyaan-pertanyaan itu jika ditulis akan terlihat berwajah masam di hadapan jawaban-jawaban kabur yang mungkin tidak dapat kita jangkau. Sementara omong kosong ini mungkin memicu pertanyaan lain yang kelihatannya cukup fair. Buat apa sih berpikir soal itu? Atau memangnya tahu hal itu bisa membantu menghentikan peperangan atau krisis ekonomi dunia saat ini? Sebagian kamu mungkin mengambil jalan keras kepala untuk lanjut menonton meski tahu bahwa omong kosong filsafat bisa dianggap salah, atau bahkan menyesatkan. Setidaknya merenungi eksistensi keberadaan kita memberi sedikit kepuasan dari jawaban-jawaban absurd pemikiran filsafat, betapapun hal itu tidak bisa menghentikan perang. Setidaknya kesadaran bahwa hidup yang terbatas pada kematian ini memerlukan domain lain seperti metafisika misalnya, sehingga menyelami maknanya mungkin memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh sains. Mungkin adalah kata yang pantas. Sebab jawaban-jawaban tersebut kenyataannya malah melahirkan lebih banyak lagi pertanyaan ketimbang jawaban itu sendiri. 200 tahun yang lalu, kita tidak mengenal gelombang radio. Hari ini, kita memanfaatkan gelombang yang tak terlihat bahkan untuk membuat dan menghangatkan makanan. Seumur hidup, kita mendefinisikan banyak hal dan menaruhnya dalam sangkar empiris. Kita mengklasifikasikan, mengukur, dan menjelaskan fenomena alam serta sosial yang mengitari kita. Memberi nama pada bintang, pada virus, pada kecemasan dan kesenangan, masing-masing dengan cabangnya yang seakan tidak pernah habis. Dan pada waktu, kita menyematkan gerak maju yang konstan, sementara peninggalannya yang berupa masa lalu, kita sendiri tidak punya kotak yang cukup besar untuk menyimpannya dalam bentuk fisik. Sehingga pada titik paling kritis, kita bisa saja mempertanyakan tentang sifatnya yang fana. Jangan-jangan waktu sendiri hanyalah sebuah konstruksi mental dari sebuah ilusi. Atau jangan-jangan kita tengah berada dalam keabadian. Entropi. Ah ya, entropi. Tanpa itu, hampir mustahil melihat perbedaan waktu. Sebuah manga yang lama-kelamaan membusuk. Bintang-bintang masif. Supernova. Kematian matahari. Dan tabrakan antar benda-benda langit yang telah dijadwalkan tepat waktu. Ini adalah jaringan sebab-akibat yang deterministik. Yang membentuk landasan segala sesuatu yang kita alami. Tanpa sadar, kita terlibat dalam sebuah garis waktu raksasa. Dan kita telah ditakdirkan ketemu dalam momen ini. Tepat di titik ini. Saat ini. Sekarang. Hmm, halo? Entah karena seleramu yang buruk atau karena hal yang lain. Setidaknya fenomena ini menyeratkan bahwa pilihanmu adalah takdirmu. Atau sebaliknya, takdirmu menentukan pilihan-pilihanmu. Kenyataannya, kita semua bukan hanya terlibat, tetapi terbuat dari materi yang membentuk jaringan raksasa itu. Atomatom yang sejenis. Di bawahnya ada elektron, proton, subatom, dan seterusnya yang tidak kita ketahui. Idealisme transcendental melampaui apa yang dapat kita tangkap dengan indera kita. Kehidupan rahasia si mangga busuk, yang lebih sibuk dari yang pernah kita duga. Sel-sel tubuh yang terus berganti, DNA yang membawa pola konsisten, memori yang terbentuk, menegaskan lebih dari sekedar kumpulan sel yang terus berganti. Kita adalah pola yang berulang. Suara-suara pikiran yang melintasi batas waktu, terus bergerak, bahkan ketika tubuh kita melemah, dan akankah terus ada saat tubuh tidak ada. Alam bawah sadar yang menghadirkan bentuk dirinya yang lain. Pertanda, firasat, yang menciptakan gambar atau menemukan diri kita melakukan serangkaian tindakan yang mengandung dirinya sendiri. Sebuah kekuatan yang menahan partikel-partikel pada tempatnya, yang juga tidak bisa kita lihat. mengingat di mana semua molekulnya berada pada suatu waktu dan berlaku secara konsisten. Lalu, bagaimana manusia dianggap sebagai benda itu sendiri dalam realitas yang lebih tinggi? Sebagai sekumpulan atom dengan rambut berwarna-warni yang diizinkan mengintip kedalaman realitas di mana kita hampir tidak mengerti apa-apa. Kita adalah sekumpulan materi yang hidup sementara di perbatasan waktu, hanya untuk mengagumi keindahan sekaligus kengeriannya.